Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh beransi segi caumannya dimanapun anda dan hari ini Alhamdulillah gua bisa ketemu selalu kami setelah beberapa lama nggak berjumpa sama Banjan Beaver ini ada yang menurut gue penting sehingga kita akhirnya janjian karena apa Banjan Beaver ini ternyata salah satu tokoh yang mempunyai peranan penting dalam diselenggarakannya event terakbar terbesar se-indonesia yang bikin heboh heboh banget banget Presiden Cup yang kenang kemarin Iya dan ini kita ada di lokasi kita mau lihatlah dan kita mencari sumber informasi yang tepat apa sih yang terjadi saat itu seperti tapi apa karena begitu-begitu banyak-banyak apa konten-konten atau isu ya berseliburan nah iya yang rusuh yang apa dari refund tiket terus juga kenapa alasan itu juga gua nggak datang bukan tentang alasan juga karena gua salah satu orang yang mau refund tiket sebetulnya ada titipan jadi calon refund tiket ya akhirnya ya itulah nanti mungkin kita ke dalam lokasi akan kita banyak bicara sama Bang Jodhiver dan untuk obrolan sis yang belum like comment and subscribe segera siap lanjut kita nih ke dalam kita ya kita lihat lokasi kemarinnya gua agak tegang udah berasa ketegangan saat itu bagaimana proses dari Juba satu minggu itu lu menjadi sumber informasi tentang Presiden Kapsat itu tapi cocok jadi cocok gimana nih ya cocoklah karena lu bicara sama orang yang ada di dalam ya kan Iya jadi informasinya bisa objektif ya kita secara eh apa namanya di dalam di BNR sendiri nggak merasa benar kita gitu kan tapi memang eh harus lebih objektif lah melihat semua keadaan eh ketika eh pagelaran atau gelaran terakbar kicomania Presiden Cup yang ke-6 ini di Cibubur gitu banyak banyak bongkar-bongkarin juga jadi nggak ada yang diumpet-umpetin semua eh kita buka se-se-se-se-detail-detail setelanjang-telanjangnya nah ini buat temen ini karena yang tadi gua bilang nih BNR nggak merasa benar gitu kan kita memiliki kesalahan atau keteledoran lah dalam penyelenggaraan tapi banyak ya bad news is good news masih itu yang dimanfaatin ya ya kan bener-bener 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 dan ini kita udah menyampaikan sampai ke lokasi ya bang ya ya itu disini kita lokasi kita main waktu itu lapangan A B C dan D ada di lokasi ini empat lapangan ya empat lapangan bagaimana dari awal itu mau dibikin enam lapangan akhirnya empat lapangan belum lagi tertunda dua tahun lebih sebetulnya bro karena ya itu juga menjadi salah faktor X lah panitia di panitia di situ tuh yang bikin-bikin heboh itu yang pada teak-teak baboy di itu ya di gedung itu guru itu bangunan itu bangunan bisa kita kesana sebentar boleh yang pasti yang hadir yang merekam itu pada paham bro ya di saat itu ya ya tujuannya memang salah satu dibuat video ini jangan sampai orang yang nggak datang nggak nonton secara langsung terus mempunyai persepsi yang yang lebar terlalu jauh hahaha ngarang deh ngarang deh hari ini lewat video ini kita bisa dapat informasi yang tepat apa sih yang terjadi gitu nggak punya duit apa nggak niat berganti gitu masalahnya bro hahaha jadi itu bangunan itu tiketnya segala macem iya ya di situ kemarin anak-anak terus ini lapangan 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 A B C D terus waktu hujan badai itu gimana hujan badai ya semua jeda dulu ketika itu jeda dulu tapi nggak ada eksiden ya nggak ada nggak ada maksudnya mungkin pohon rubu apa gitu maksudnya karena ngeri banget ngeri banget ngeri banget dari video anak-anak yang live cara Facebook yang live di YouTube terus so ya gitu lah suasana ketika badai ya sudah di ini tapi lebih ngeri lagi warna acara asli tuba ada yang asli tuh hahaha kita bongkar-bongkaran dah boleh kasih boleh agak adem lah kita dan akhirnya kita berada di bumi perkemahan Cibubur dimana tanggal 18 Desember kemarin hari Minggu 2022 di penghujung tahun loh di tempat inilah hingar-bingarnya masih terasa banget hujan badai kemewahan lapangannya gegap gemita ya pemain disini padatnya areal ya kan dipenuhi sama kicau mania dari seluruh Nusantara dan gue salut sama Bang Jon Beaver yang hari ini juga pada akhirnya kita janjian oke mungkin sedikit banyak pada akhirnya ini menjadi salah satu bentuk klarifikasi dalam arti kata yuk kita cari informasi sebenarnya cuma kan kita tahu proses Piala Presiden Presiden Cup yang ke-6 ini memang perjalanannya sudah berdarah-darah sebetulnya betul betul sudah menguras energi dan emosi ya itu mewakili kecamanian maupun mewakili dari tim kepanitiaan berawal dari diundur COVID-19 harusnya terselenggara itu di tahun 2019 ya akhir kalau nggak salah ya tertunda bagaimana enam lapangan itu full bro pesanan tiket saat itu ya karena sempat pesan tiket bang terus habis 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 saat itu tiba-tiba tunda lega dong gua ya maksudnya gini yang kemarin gue pesan tiket nggak dapat mungkin bisa dapat ternyata COVID-19 juga ini sudah di luar logika kita saat itu kan nggak nyangka juga sampai dua tahun bahkan sampai sekarang itu kan belum dicabut kebijakan bahwa kita masih harus mengikuti progress masih mau diselenggarakan saat itu setelah GP ya Indonesia gua pesan tiket lagi 2021 ada itu masih nama lapangan nggak ada juga hahaha aku telfon by mode by mode mau tiket yang berapapun kalau nggak salah kan itu ada yang tiket 5 juta tiket 15 juta kalau nggak salah ada kan apapun tiket murai mau yang berapapun tolong kasih info misalnya harga tiketnya 5 juta nanti ada lebihnya nggak ada masalah iya 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 bukannya kami mau diminta gue menawarkan bahkan iya wih antusias emang luar biasa pada saat itu ya nggak jadi lagi nggak jadi lagi tinggi lagi COVID-19 tinggi lagi COVID-19 waduh ini bahkan waktu itu gue dengan Kang Odel Bang Odel bikin apa ya meyakinkan teman-teman bahwa tidak akan diundur akan diselenggarakan seminggu setelah setelah MotoGP mandalika mandalika ternyata setelah mandalika Jakarta nggak bisa lagi wah kacau 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 lonjang ganjing karena apa COVID sudah mulai menurun drastis kita sudah hidup normal lomba-lomba dimanapun temanya besar atau kecil tersenggara puncaknya ada di Piala Raja event kolosal berarti Pak Boy Pak Boy udah nggak ada alasan lagi untuk menunda ini bener makanya brosur diperbaharui tuh diperbaharui jadi gue repisi bukan 68 ah gilanya nih Pak Boy ini gila ini gila ya dari delapan pengen enam ah yang penting terselenggara dulu eh ut apa janji eh Presiden Cup ini kita bikin seperti biasa Presiden Cup yang dulu-dulu empat aja gitu kan makanya keluar brosur baru enggak kita bicara yang kedapan Pak Boy gila di sini apa tuh kalau bukan kegilaan Pak Boy nggak bakal bikin delapan lapangan tiket 100 juta Mercy belum waktu itu cuma gocap iya gocap terus naik lagi Mercy segala macem mau dibikin parkir timur ya Amsyong lagi bro Amsyong lagi nah kegelisahan ini makin kacau pada akhirnya sudah tidak eh murni lagi ini ke dunia hobi pada akhirnya mereka berpikir untuk rugi ya untuk mengikuti event ini ya mohon maaf ada ya dengan itu hanya Pak Boleh gua rasa yang tahu perhitungannya bila kan orang senior pada mengerti yang banyak banget ya dirubahlah keempat lapangan sebetulnya itu resiko banget resiko banget kenapa yang dari awal dibuka 6 lapangan 8 enggak 6 dulu dong ya udah habis tiketnya tiba-tiba direduksi menjadi empat belum lagi ke-8 tambah dong orang transfer udah ada pemesanan pasti karena dibuka dengan yakin akan diselenggarakan ya tiba-tiba direduksi menjadi 4 lapangan layan 28 ini kan padahal gua tiket gua pasti lebih lebih ya betul-betul berpikirlah mereka refund-refund tiket ya itu emang kenyataan ya kenyataan sampai terselenggaranya kemarin empat lapangan ya enggak dibisa dipungkiri eh terjadi kalkulasi yang miss lah menurut eh Bang Boy ya kan karena ada harapan-harapan yang eh tidak diduga-duga itu tidak terrealisasi terus uang real di lapangan itu banyak yang ngeripan tuker ada lebih tuker yang tadi dibilang itu ya kan jadi di kita uang eh ketika pembelian tiket itu enggak terlalu banyak di lapangan waktu hari H kemarin hari H jadi eh terjadi sekurangan lah dalam memberikan hadiah nah jadi begini sebetulnya ini hal teknis kan sebetulnya Pak Boy udah menguasai disini untung ruginya sponsornya seperti apa Pak Boy udah paham banget ya kan cuma masalahnya ya kan kegelisahan ini makin kemari makin banyak kompor bro dalam arti kata kalau gue sih belanya bukan kompor Bang support support untuk menggaungkan menggaungkan negatif ataupun positif pada akhirnya event itu lah yang terangkat dan akhirnya gua salutnya kawan gua sahabat gua bro Bang John Weaver itu berada di sana dia menjadi tim sukses sebetulnya bahkan pusat informasi lah Bang John Weaver jadi kebijakan-kebijakan tentang Rifan ini Bang John Weaver banyak peranan disitu yang pada akhirnya ya mohon maaf juga dia sempet nangis bro Oh artinya nanti kita titahin chronologisnya ya soalnya begini dengan semangatnya teman-teman kecamannya dengan beberapa event Piala Presiden Cup ini tergelar ini kan memang sudah tidak bisa kita pungkiri tidak bisa kita bantah ini adalah lebarannya kecamannya betul-betul ditunggu-tunggu dari seluruh penjuru Nusantara bahkan teman-teman Asia Tenggara yang punya hobi burung ini menjadi barometer Indonesia 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 ada yang hadir dan karena permintaan mereka juga banyak yang hadir dari Singapura kemarin Malaysia ada yang hadir dan terus ini kita ke fokus pembicaraan kita intinya mulai bro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!